Hai guys, salam rahayu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya guys. Kembali lagi bersama saya di Bali 83 Channel. Nah sekarang saya akan menuju ke kawasan objek wisata Pura Besake. Nah beginilah keadaan Pura Besake hari ini guys. Saya akan langsung menuju ke parkir motor dulu. Parkir motor dan parkir mobil sekarang sudah berada di tempat yang berbeda tapi bersebelahan. Di gedung ini adalah khusus parkir motor. Parkir motor ini berlantai 3, di mana lantai 1 dan 2 adalah tempat parkir motornya. Sedangkan lantai 3 yang paling atas adalah tempat untuk beristirahat dan ada juga restroom atau toilet. Untuk parkir motornya dikenakan biaya Rp. 2.000 sekali masuk dan dibayarkan waktu keluar dari gedung ini guys. Di mana pintu keluarnya ada di lantai 1. Sekarang ayo kita lihat parkir mobil dari atas gedung. Nah dari sini kita bisa lihat parkir untuk roda 4 atau mobilnya guys. Parkir mobilnya memiliki lantai 4, di mana lantai 2 adalah sebagai pintu masuknya. Sedangkan lantai atas adalah pintu keluarnya. Untuk biaya parkirnya menggunakan tiket parkir elektronik. Sedangkan untuk parkir bus masih tetap berada di tempat yang lama yang tempatnya sangat jauh dari sini. Walaupun parkir bus di tempatnya jauh, para penumpang bus nantinya diantar jemput oleh shuttle bus berupa mobil listrik atau buggy car yang tidak dipungut biaya alias gratis. Nah inilah Gapura Candi Bentar menuju ke kawasan objek wisata Pura Bersaki guys. Sangat indah sekali dengan berlantar belakang Gunung Agung. Ayo kita melihat loket tiket masuknya yuk guys. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata Pura Bersaki, tentunya dikenakan tiket masuk. Untuk wisatawan domestik dikenakan 30 ribu rupiah per orang. Untuk wisatawan asing dikenakan 60 ribu rupiah per orang. Dan di sini sudah disediakan kain sarung bagi wisatawan yang ingin masuk ke dalam Pura guys. Sedangkan bagi umat Hindu tidak dipungut biaya. Ini adalah mobil listrik atau buggy car diperuntukkan bagi pengunjung yang berusia lanjut, ibu hamil dan balita. Karena dari sini menuju ke Pura Bersaki lumayan jauh kira-kira 1 km. Nah sebelum menuju ke Pura, umat Hindu yang ingin sembahyang ke Pura Bersaki Tentunya harus menyucikan diri dengan cara melukat atau dipercikan air suci di Pura Manikmas di sini. Tentunya sebelum melukat, kita harus mengaturkan sesajen berupa canang sari terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Kawasan parkir Pura Bersaki baru saja selesai direnovasi. Proyek renovasinya berlangsung kurang lebih satu setengah tahun dari 4 Agustus tahun 2021 dan pada Senin 13 Maret 2023 diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dari sini menuju Pura Bersaki masih jauh. Jalannya menanjak, cuacanya sangat panas pada siang harinya. Di kanan-kiri jalan kita melihat beraneka ragam warung yang menjual beraneka macam makanan dan minuman. Pura Bersaki terletak di Desa Bersaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kira-kira 2 jam dari Kota Denpasar. Pura Agung Bersaki berada di Leren Gunung Agung, tepatnya di Baratdaya Gunung Agung. Dimana Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali yang tingginya 3.031 meter dari permukaan laut. Pura Bersaki adalah pura yang terbesar dan merupakan salah satu pura kayangan jagat yang ada di Pulau Bali. Pura Kayangan Jagat adalah tempat suci atau pura utama yang ada di Pulau Bali sebagai bersenananya Dewa Tanawasanga atau Sembilan Dewa Penjaga Penjuru Arah Mata Angin. Dimana pura Bersaki berada di timur laut yang merupakan bersenananya Dewa Sambu. Sekarang kita sudah sampai di depan pura Agung Bersaki. Dari sini kita bisa melihat gap pura cantik bentar pura Bersaki yang sangat tinggi dan ramai sekali. Hari ini berlangsung piodalan Betara Turun Kabeh di pura Agung Bersaki. Dimana piodalannya jatuh pada Purnama Kedasel berlangsung 21 hari dari tanggal 5 Maret tahun ini. Selama 21 hari, umat Hindu diperbolehkan melaksanakan persebayangan ke pura Bersaki. Sekarang saya akan langsung menuju ke pura penataran Agung Bersaki untuk melakukan persebayangan dulu. Wah sangat ramai sekali ya guys. Dan inilah pura penataran Agung Bersaki. Hari ini umat Hindu sangat ramai sekali melakukan persebayangan ke sini. Di pura penataran Agung Bersaki ini merupakan tempat bersembahyangan bersama dari umat Hindu yang berasal dari berbagai daerah tanpa memandang kedudukan dan kasta. Hari ini dipentaskan wayang kulit Mahabrata dimana dalangnya adalah seorang perempuan muda dan cantik. Terima kasih telah menonton! Dan ada juga tari topeng sebagai pelengkap upacara di pura penataran Agung Bersaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pura penataran Agung Bersaki Gunung Agung Bersaki adalah gunung berapi aktif yang sudah beberapa kali meletus, tapi anehnya walaupun pernah meletus dengan dasyatnya, tapi pura Agung Bersaki tak mengalami kerusakan yang parah. Nah, saya sudah selesai melakukan persembahyangan di pura penataran Agung Bersaki. Saya akan melanjutkan persembahyangan di pura penataran Agung Bersaki. yaitu pura penataran Agung Bersaki. 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 selamat menikmati nah inilah pedarman ide petara dalam Sri Aji Krishna Kepakisan Sri Aji Krishna Kepakisan merupakan raja yang memerintah pada abad ke-14 di pulau Bali di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit di Jawa nah sekarang nampaknya kita sudah diizinkan melakukan persembahyangan guys saya akan sembahyang dulu guys selamat menikmati Nah sekarang saya sudah selesai melakukan persembahyangan di Pura Agong Besakit. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling sebentar untuk melihat berbagai macam kuliner yang dijual di Pura Agong Besakit. Di luar yang keras, mengediakan dan menggunakan tas kresen, pipet plastik, stereofoam, serta peran menjaga kebersihan secara berdiri dengan merata perolahan sampah berbasis seder. Pura Agong Besakit Pura Agong Besakit Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.